Masak betik seperti ini, jangan tidak tambah nasi Hai guys, jumpa lagi dan hari ini kita akan masak menu kita adalah betik lemak Ok, sebelum kita masak, mari kita buat magic 1, 2, 3 Ini adalah dia guys Ini betik yang sudah kita parut Ok, kuali kita sudah sedia Kalau sudah panas, tuangkan minyak dan masukkan bawang kalau sudah panas Ok, ini dah dia, kita akan masukkan bawang putih, bawang merah dan cili Ok, kita kacau-kacau Ok, kacau pastikan sampai bawang itu layu ataupun sudah ada bau goreng-gorengan Setelah itu baru kita masukkan betik yang sudah kita parut tadi Ok, kalau ada yang tidak suka parut, potong-potong saja pun boleh ya Ok, seperti ini lah dia Masukkan kunyit Ok, mungkin ada yang tidak suka kunyit, jadi tidak boleh letak kunyit Dan inilah dia, kita masukkan santan, kalau sudah seperti ini Ok, masukkan santan, kacau sekejap Ok, kita akan tunggu dan mendidih Ini saya tambahkan air Kalau nak gua yang banyak, kita tambahkan air Ok Inilah dia, kita masukkan garam Garam dengan ajinomoto saja Ok, itu saja guys Dan seperti inilah dia, kalau sudah masak Jangan terlalu lama guys Nanti dia lembek Nah, tidak bagus Makan dia terlebih masak pula Ok guys, selamat mencoba Menu kita hari ini Terima kasih Terima kasih